Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun kalian nonton ini, suka-suka. Saya dari tim KKN hari ini di sini, akan mengajar kalian cara membuat blog. Apa itu blog? Blog itu adalah sebuah website seperti Google atau YouTube, itu namanya website, tapi belakangnya .com atau .coid. Kalau kalian punya website seperti itu, itu mahal, bayar. Kenapa? Kenapa bayar? Tidak penting. Pokoknya di sini saya mau mengajarkan kalian cara membuat blogspot. Blogspot itu website yang gratis. Kenapa saya ajarinnya blogspot? Karena tadi tekaninnya gratis dan buat ngurusin website itu tidak gampang. Saya tidak bisa mengajarkan kalian ngurusin website dalam 2 bulan dan tidak mungkin saya urusin website-nya sampai kapan-kapan. Kan website harus diurus terus. Jadi, makanya di sini saya mengajarkan kalian bagaimana cara membuat dan mengurus blogspot. Sebelum mulai, jadi saya pura-pura seakan-akan kalian benar-benar tidak mengerti elektronik sama sekali. Oke, kalian kan sudah pada pinter, sudah jago-jago, sudah kerja di Google atau apalah, tidak tahu. Tapi, siapa tahu kakeknya mau nonton atau apa. Jadi, kita mengulang dari awal dari benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Jadi, kalau kalian sudah mengerti, saya kasih waktunya nanti. Kalian bisa skip ke berapa. Lihat deskripsi video nanti ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama, buat bikin ini apa yang kalian perlu? Kalian perlu laptop. Apa itu laptop atau komputer? Ini lho, ini laptop, ini komputer. Kalau kalian tidak punya, beli dulu. Sebenarnya bisa pakai HP, tapi kayaknya saya tidak mengajarinnya tidak pakai HP. Karena susah. Oke, lanjut. Bagaimana cara nyalakan laptop? Tuh, kalian lihat. Ada tombolnya kan? Kalau tidak ada tombolnya, berarti itu laptop mainan. Tapi, pokoknya kalau laptop, ya ada tombolnya di sini. Pencet. Nanti menyala. Kalau ada password, password itu kayak kalau kombinasi buat kayak locker atau buat kunci. Pokoknya itu kuncinya kalian. Kalau ada password, masukkan passwordnya. Kalau nggak tahu passwordnya, ya jangan tanya saya. Saya juga nggak tahu passwordnya. Terus nanti kalian masuk ke kayak gini. Ini namanya homescreen. Apa? Screen rumah. Screen rumah. Pokoknya ini screen utama kalian. Nanti, nggak penting. Abis itu kalian buat bikin black spot, harus masuk ke namanya internet browser. Apa itu internet browser? Pokoknya itu yang kalian pakai buat buka internet. Biasanya kalian adanya namanya internet explorer ini. Sama Microsoft Ads. Tapi ini dua jelek. Lambat. Kalau bisa, kalian pakai ini cuma buat install Google Chrome atau Opera. Kenapa? Karena lebih cepat. Oke. Sekarang saya akan ajarin kalian. Sekarang kalian kalau udah down. Pokoknya kalian masuklah. Sebenarnya sama aja. Sekarang kalian masuk ke Google Chrome atau lewat internet explorer juga bisa. Terus masuk. Oke. Sekarang udah bisa bikin blog? Belum. Kalian tolalu email. Punya email nggak? Kalau nggak punya, ya udah. Ini saya ajarin cara bikinnya. Kalian ke Gmail. G-M-A-I-L titik. Titik ya, bukan koma. Titik. C-O-M. Pencet. Enter. Di keyboard. Keyboard itu yang... Keyboard laptop. Keyboard itu apa? Keyboard itu ini. Ini namanya keyboard. Oke, lanjut. Kalian ke Gmail. Harusnya nanti ada pilihan di bawah. Dan tambah akun lainnya. Abis kalian tambah akun akhirnya, kalian pencet buat akun. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sekarang kalian masukin nama. Saya pakai nama KKN OGM. Terus ini nama pengguna. Ini kayak kalau di KTP, nomor identitas yang 16 digit punya KTP kan? Ya, pokoknya kalau nggak ada di kartu keluarga juga ada lah. Namanya nomor-nomor itu. Ini kalau di internet sama. Tapi namanya email. Kalian bikin sendiri tapi nggak boleh sama kayak orang lain. Misalkan kita namain 12345456. Nggak bisa. Soalnya udah ada yang pakai. Nggak boleh sama. Yaudah, kita kasih namanya. KKN UGM YOO46. Itu kodenya. Oke. Selanjutnya kalian bikin sandi. Sandi itu kayak kunci. Kalau kalian mau masuk, kalian harus masukin kunci. Mau buka burger harus masukin kunci ke gembok. Ya, ini sama. Kita atas waktunya aja. KKN UGM 123. Oke, lagi ya. KKN UGM 123. Berikutnya. Ini pilih tanggal lahir. Udah 1, 2. Apalah Februari tahun 1960 kali. Gak tau lah. Gender. Wanita, pria, custom. Udah tidak ingin beritahu. Gak penting. Oh ya, kalau bisa. Kalau kalian nanti di internet. Kalau bisa gak ngasih data. Jangan pernah kasih data. Soalnya itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Itu nanti ada di seminar saya yang lain. Nonton yang itu. Ini pencet-pencet aja. Ini lagi dibikinin emailnya. Kita tunggu. Sambil kita tunggu. Saya kasih contoh ya blog. Kalian tau sesuatu itu blog? Atau bukan itu dari mana? Nah, misalkan ini YouTube. Kan belakangnya .com. Kayaknya saya sempat ngomong gak sih? Jadi, kalau misalkan itu. Kalau misalkan blog itu. Endingnya biasanya blogspot.com. Tuh. Ini namanya blogspot. Oke, emailnya udah jadi. Kalian kalau jadi ke depan. Kalau kalian mau macam-macam bisa masukin email ini. Oh ya, ini passwordnya kalian tau. Soalnya nanti saya ajarin kalian bikin blog. Tapi blog yang saya bikin buat ngajarin kalian itu. akan saya kasih ke kalian. Nanti siapa yang mau ngurusin terserah. Kalau kalian mau ngurusin juga terserah. Pokoknya saya ngajarin. Kalian jangan tergantung sama orang lain lah. Mendingan belajar. Oke. Sekarang kita cari namanya blogspot. Kalian masukin ke Google. Cari. Nanti kalian pilih paling atas. Masuk ke blog.com. Oke. Salah email. Sorry. Kan kalian udah log. Tadi ini email yang kita bikin ya. Nanti ada pilihannya. Kalian masuk. Nah siang yuk kita bikin judulnya apa. Namain. Desa wisata. Waduh. Kledek. Berikutnya. Alamat. Ini kayak tadi password. Nggak boleh sama kayak orang lain. Ya udah. Kita namain. KKM. Jangan lah. Desa wisata. Kedek. Ada nggak ya? Nggak ada kan? Ya udah. Berikutnya. Namanya. Nama nanti bisa diganti. Ini sementara pakai nama KKM UGM dulu. Ini nggak usah. Kita kakangin aja. Lestingan baru. Ini kita kasih judul ya. Misalkan. Selamat datang ke website promosi Desa Watuledek. Terus disini kita tulis. Apalah. Desa Watuledek bagus. Terus. Terus klik�무�us. Terus kita publikasi. Kee sekarang. Baltus Lanzenya. Kalian bisa lihat. Nih Desa surat secara kompois. Di sini kita tekal.алось. Sekarang kalau kita masukkan ke. Internet Desa Watuledek. ini desawisataledek.blogspot.com muncul ini yang tadi kalian tulis ini namanya blog gampang kan? besok-besok saya ajarin cara yang lain-lainnya lah cara ngeganti background saya siar-siar kalau mau masukin video gimana tapi ini sesi satu ini saya cuma ngajarin cara bikin blog sama bikin post buat PR kalian semua bikin blog ya kalau bisa kalau gak sempat kalau gak atau gak mau yaudahlah terserah tapi kalau kalian pokoknya itu PR-nya bentar lagi mungkin dalam 2-3 hari bakal ada video kedua terima kasih oh iya sebelum saya lupa kalau kalian ada pertanyaan tolong kalian bisa antara post aja di komen video youtube ini atau enggak kirim ke nomor ini kalian punya whatsapp kalau kalian gak punya whatsapp jadi sms aja ke nomor 0819 4684 8897 ini kalau kalian ada pertanyaan kotak kesini sekian dari saya terima kasih